Sementara itu kampanye boykot produk-produk yang dianggap mendukung Israel di Timur Tengah membuat sejumlah restoran, cepat saji, dan kafe asal negara barat mengalami kerugian besar. Sementara merk fashion populer asal Spanyol juga menarik iklan kontroversialnya. Iklan yang di boykot aktivis pro-Palestina ini dianggap menghina warga Gaza yang tewas oleh Israel. Restoran McDonald's di kota Cairo, Mesir tampak sangat sepi. Hal yang sama juga terjadi di hampir seluruh cabang restoran cepat saji itu di Mesir. Semua karena seruan boykot pada produk-produk yang dianggap mengambil sikap pro-Israel atau memiliki hubungan keuangan dengan negara Zionis tersebut. Merak-merak negara barat lainnya seperti Starbucks juga merasakan dampak yang sama. Warga Mesir memutuskan untuk melakukan boykot sebagai aksi solidaritas selain unjuk rasa karena adanya pembatasan keamanan. Kampanye boykot produk barat dan Israel bahkan dirasakan di hampir seluruh negara Timur Tengah seperti Jordania, Kuwait, dan Maroko. Semua hal berkaitan Israel menjadi begitu sensitif. Seperti hanya gara-gara sebuah video yang memperlihatkan tentara Israel mencuci baju dengan sabun cuci merk tertentu, seruan untuk memboykot produk tersebut seketika muncul. Saat ini hampir semua gerai Starbucks, McDonald's, dan KFC di Timur Tengah sepi pembeli. Padahal seluruh perusahaan di negara itu menyatakan posisi mereka tidak ada hubungannya dengan konflik yang terjadi di Palestina. Pren pakaian asal Spanyol Zara menarik iklan edisi terbarunya setelah seruan untuk memboykot produknya menguat di media sosial. Tagar boykot Zara menjadi trending setelah kampanye iklan terbarunya dirilis. Iklan terbaru ini memperlihatkan manekin dengan anggota badan yang menghilang serta patung yang dibungkus kain putih menyerupai maya. Hal ini mendapat kecaman dari warganet pro-Palestina yang menyatakan kampanye tersebut menunjukkan kemiripan dengan kasus kemanusiaan di Gaza. Seperti kerumunan pengunjuk rasa yang berkumpul di depan toko Zara di ibu kota Tunisia Tunis pada Senin. Mereka berteriak dan mengibarkan bendera Palestina. Setelah satu etalasi toko pun diciprat cat merah. Melalui unggahannya pihak Zara telah menarik kampanye iklan dan mengaku bahwa mereka menyesali kesalahpahaman tersebut. Zara menyatakan koleksi terbaru mereka telah dibuat pada Juli dan pemotretan iklan dilakukan pada September. Terima kasih telah menonton!